oh Alhamdulillah saya juga dapat terima kasih banyak Bunda ya waduh terima kasih banyak ini Ibu Fatma dong Gio iya terima kasih Ibu Fatma is wah banyak bawah nih pemburu suka deh wah keren ini hampir setiap rumah yang ada di sini juga pakai kembak ini Pak ya semua ya santan poki-poki wah mantap suku ya baru ayah ikan beringgar lupa nah ini yang sudah selesai dimasak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman channel Papayas Gorontalo dimana saja kalian berada hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2022 saya ada di Desa Lopo kecamatan Batu Da'a Pantai Kabupaten Gorontalo disini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat secara langsung tradisi masyarakat Gorontalo khususnya yang ada di Desa Lopo ini dalam rangka memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW kegiatan apa saja yang mereka lakukan setelah pelaksanaan jikir bersama atau di Kili yang dilaksanakan semalam suntuk di beberapa masjid yang ada di Desa Lopo ini tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe Oke teman-teman selamat menyaksikan Oke baik teman-teman orang langsung saja menuju ke masjid yang melaksanakan kegiatan mempernyati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang pagi hari ini sangat cerah sekali ya teman-teman Masya Allah bahwa suasana di sini sangat adem sekali ya daerah pegunungan dan pinggiran pantai sangat sejuk sekali ya di sini teman-teman jadi ini posisinya menanjak ya tadi tadi enggak nah ini masjidnya ya jadi kita orang langsung masuk ke dalam kayaknya sudah selesai doa sudah Sodepe acara paling akhir ini pembagian wali maya hai 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 nah dorong semula jaga bahagian ya jadi setelah semalam suntuk tidak tidur ya dari jam 9 malam sampai jam 10 pagi Hai nah ini ada banyak kue-kue ya cucur sukade dan kolombengi serta banyak juga snek-sneknya Hai nah ini kita lihat ada seorang bapak-bapak bersama istrinya nah ini bapak sementara memikul eh hasil pembagian dari walima ya dan nantinya akan mereka rayakan di rumah serta akan dibagikan kepada keluarga-keluarga yang akan datang ya Wah mantap dan seperti inilah situasi di setiap rumah yang ada di desa Lopo ini dan mereka saling menjaga silaturahmi di momen maulid nabi ini ya teman-teman kerennya tradisi Gorontalo yang patut dilestarikan dan kalau saya lihat ini Madelo momen lebaran ya suasana Masya Allah ya ya masak-masak Wah bakar-bakar ikan bakar ikan ya dirayakan dengan keluarga-keluarga ya keluarga yang dari kota ini hampir setiap rumah yang ada di sini ini juga bahwa tempat-tempat ini Pak ya semua semua ya Oh begitu eh jadi saya mau lihat apakah di rumah semua lain juga ada bikin semacam syukuran ya Wah iya betul sekali ini banyak motor-motor juga ini mungkin ini motor-motor ini yang dari keluarga-keluarga Assalamualaikum Wah sekedar memastikan Pak kalau di setiap maulid nabi itu banyak keluarga yang datang-datang di rumah-rumah terutama di seputaran sini ya Wah mantap Iya ini dari mana ini keluarga dari mana yang hadir ini dari kota-dari kota ya terutama dari kota dari Anda Oh siap mantap saya juga dari sebelah memang tiap tahun memang tiap tahun ada momen maulid nabi ini pasti kayak bikin kayak syukuran begitu ya kayak syukuran ya mantap Alhamdulillah Masya Allah Terima kasih banyak ini mengganggu ya Assalamualaikum ya Hai yang mirah lagi ya Hai yang juga yang kedatangan ternyata memang setiap tahun momen maulid nabi ya di sini ya rame ini seperti suasana lebaran ya ibu ya sudah tradisi terus yang datang-datang ini keluarga dari mana dari kampung sebelah ya saling itu ya artinya kan mungkin orang sudah tahu itu gitu ya jadi memang jadi kayak bikin bentuk sekuran begitu ya makan bersama silaturahmi ya Oh ini dengan tipa siapa ini Pak Arifin Oh iya Makasih banyak Pak Arifin ini waduh terima kasih banyak ini dengan mama siapa ini ibu Fatma Dunggiyo iya terima kasih ibu Fatma eh sudah apa ini keren sekali ya ini kue apa ini ibu Fatma kolombengi dan wah mantap wih memang keren sekali ya Alhamdulillah ya ibu jadi semenjak eh tinggal di sini tradisi begini memang sudah ada ya dan keluarga-keluarga yang jarang baku dapat datang bukan cuma hari raya begini ya lebaran juga ada begini terus eh apa namanya ini maulid nabi ya kalau di kota tidak ada yang bagi ini paling cuma di masjid masjid-masjid Oh siap-siap Baik Bu Fatma terima kasih banyak ini ya wes dapat bingkisan Papa Ias lagi eh Alhamdulillah Nah oke terang akan lanjut lagi ya terang menuju ke rumah yang agak ke arah pantai ini juga di sini ya Halo assalamualaikum nah ini banyak ya ini banyak yang bukan masyarakat asli sini hari ini ini sudah tradisi sudah berapa lama nih Oh turun-temurun ya Masya Allah terus ada yang memasak-masak di sini gak kembali orang memasak-masak hahaha ada yang masak-masak ya ya wah keren sekali ah ini lagi-lagi masak apa ini Bu ini santan poki-poki santan poki-poki wah mantap sekali ya baru ikan goreng Garo Riza nah ini yang sudah selesai dimasak ya jadi saya lihat semua rumah ini seperti ini ya bahwa masa-masa semua kan ada tamu tamu-tamu dari mana saja ini biasa yang datang kalau yang datang di rumah sini paling jauh dari mana dari sini di sini istimu apa dari isimu ada ya ini dari isimu wah Masya Allah ya jadi bukan cuma hari raya dalam rangka maulid nabi juga ini dapat lihat kayak suhari raya di sini dia punya suasana itu suasana itu kayak begitu ya sudah tradisi ya Masya Allah ini ya Nah ini 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 hasil buruan ya hasil buruan hasil buruan Bu ya Bunda kalau Bunda dari mana lu dari mana dari lu dari lu dari lu ini ini sudah dari berapa rumah ini buruannya ini 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 bagusnya itu untungnya banyak keluarga silaturahmi boli boli mau ngamuk delo Masya Allah iya iya gaga ah berburu walima wah keren eh gagada aja asik ya berburu walima banyak juga terima kasih banyak ini saya sudah dua tanpa dua rumah ini bakal sepas saya ini lagi Masya Allah pantasan beda ada kesenyum kantara tuan rumah iya kan baru-baru anak tak hapus bukur itu iya ini mirip cantik dua-dua ini rupa eh Masya Allah Oh berarti ini dari peti bu terima kasih banyak ini buah ya Nek ini namanya siapa nama-nama dika dika terika ini orang tuanya asli sini ya kalau di Sorong itu ada yang seperti begini ya ada tidak ada jadi jauh-jauh dari sana cuma karena ini ini momen momen-momen ini ya wuih mantap sekali ini apa ya Oh ini dari mautong buah dari jauh semua ini ya Oke ibu terima kasih banyak guys semua kasih belah dulu loh sumpah aku cari akan saya ini di sana juga dalam seluruh sejaga ini saya Insya Allah saya mau putar kamar rumput pakai semuanya Assalamualaikum ya Alhamdulillah yang jadi dapur sudah masak jadi kitorang sudah di per kedua luah kan sudah disuruh wah ini dia di panggungin Nenek moyang ya Nenek moyang bisa kita ketahui tahun berapa tapi selamatkan warna nasi ada yang hai 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 saya ambil dua warna ya yang bisa dua kiri merah putih disini putih ya sini ada terong Wow mantap sekali ya teman-teman suasana silaturahmi kebersamaan bersama keluarga bahkan ada yang dari luar daerah bisa berkumpul disini dengan momen hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam setelah kita makan bersama kita akan menikmati pemandangan yang ada di desa Lopo ini keren sekali ya teman-teman ya jadi terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir tayangan sampai jumpa di video saya selanjutnya saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati